Oh kurang, kurang sepaya, macam tengok, macam beritaan dia Bila saya pikirkan, bila kita tengok Dan saya pikir dari sisi non-teknisnya Luar biasa, ribuan fans Timnas Indonesia mulai berbondong-bondong menuju Stadion Madia sore ini Untuk mendukung Timnas melawan Timur Leste Netizen Malaysia nyinyir lagi Sebut Indonesia U20 wajar jika menang versus Timur Leste Karena berada di grup terlemah dan jadi tuan rumah Inilah 5 negara dengan jumlah penonton terbanyak di kualifikasi Piala Asia U20 Kasihan Malaysia tidak ada yang nonton Meski di atas kertas Indonesia diunggulkan Indra Syafriga mau anggap remeh Timur Leste sampai serius bilang gini Namun seperti biasa guys sebelum kita ke pembahasannya Luangkan waktu 5 detik untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng tolelootnya Karena dengan 1 subscribe dari kalian Secara gasadar kalian telah membantu mengurangi 1 orang pengangguran yang ada di dunia ini Kalau sudah subscribe Mimin Ucapin Makasih ya dan mari kita lanjut Luar biasa Bikin merinding mulai sore ini Stadion Madya menjadi saksi luar biasa Saat ribuan fans Timnas Indonesia berbondong-bondong memadati area stadion Untuk mendukung perjuangan Garuda melawan Timur Leste Atmosfer penuh semangat terlihat dari berbagai atribut yang dikenakan para pendukung Mulai dari kaos merah putih hingga bendera yang berkibar Kedatangan para fans ini menunjukkan betapa besar antusiasme masyarakat Indonesia terhadap tim kesayangan mereka Momen ini menjadi lebih istimewa karena pertandingan ini diharapkan dapat menambah koleksi kemenangan bagi Timnas Indonesia U20 Sorakan dan Yel-Yel penuh semangat menggema di seluruh stadion menciptakan atmosfer yang tak terlupakan Pihak panitia pertandingan telah mempersiapkan berbagai fasilitas untuk memastikan keamanan dan kenyamanan para penonton Dengan dukungan yang luar biasa ini harapan untuk melihat Timnas Indonesia meraih hasil maksimal semakin menguat Para pemain pun mengaku merasa terinspirasi dengan kehadiran ribuan fans yang siap memberikan semangat hingga peluit akhir berbunyi Pertandingan ini menjadi ajang untuk menilai perkembangan Timnas di bawah arahan pelatih Indra Shafri Selain itu fans juga berharap pemain muda dapat menunjukkan kemampuan terbaik mereka di lapangan Dengan dukungan yang menggebu-gebu para pemain diharapkan mampu tampil maksimal dan memberikan hasil yang mengembirakan Jelang Kitkov Stadion Madya dipenuhi dengan suara game pita dari para pendukung yang siap memberikan dukungan tanpa henti Pertandingan ini bukan hanya soal skor tetapi juga tentang kebanggaan dan cinta untuk tanah air Dengan semangat juang yang tinggi Timnas Indonesia diharapkan mampu menjawab harapan seluruh fans yang hadir Mari kita saksikan bagaimana Garuda terbang tinggi di hadapan ribuan pendukung setianya Netizen Malaysia nyinyir lagi Sebut Indonesia U20 wajar jika menang versus Timur Leste karena berada di grup terlemah dan jadi tuan rumah Ya guys Di tengah euforia kemenangan Indonesia U20 atas Maladewa dalam ajang kualifikasi piala AFC Netizen Malaysia kembali mengemukakan pendapat yang menuai kontroversi Banyak pengguna media sosial dari Malaysia menilai bahwa hasil tersebut tidak mengejutkan mengingat Indonesia bermain di grup yang dianggap terlemah dan berstatus sebagai tuan rumah Berbagai komentar negatif pun bertebaran di platform media sosial dengan beberapa netizen mengklaim bahwa kemenangan Indonesia adalah hal yang wajar Kalau menang di grup ini apa yang bisa dibanggakan? Mereka cuma beruntung jadi tuan rumah Ujar salah satu pengguna Twitter Pendapat serupa juga muncul dari pengguna Facebook yang menambahkan kita perlu melihat lawan yang dihadapi Timur Leste bukan lawan yang sebanding Meskipun kritik tersebut beredar luas para pendukung Indonesia berargumen bahwa keberhasilan tim nasional U20 bukan hanya karena status tuan rumah Melainkan juga kerja keras dan strategi pelatih yang diterapkan Setiap pertandingan memiliki tantangannya sendiri Tim manapun harus bekerja keras untuk meraih kemenangan balas salah satu fans di media sosial Kendati demikian perdebatan ini menggambarkan rivalitas klasik antara kedua negara yang seringkali memicu pernyataan yang emosional Banyak netizen Malaysia menekankan bahwa keberhasilan Indonesia harus diimbangi dengan hasil yang lebih baik di tingkat internasional Sementara pendukung Indonesia mengajak untuk memberi apresiasi pada prestasi tim meski dalam situasi yang dianggap menguntungkan Kedepannya jelas bahwa kompetisi di level junior ini akan terus menjadi sorotan Dan setiap pertandingan akan menarik perhatian penggemar baik dari Indonesia maupun Malaysia Dengan kualifikasi yang masih berlangsung Baik tim nas U20 Indonesia maupun tim-tim lain di kawasan Asia Tenggara diharapkan dapat menunjukkan kemampuan terbaik mereka Meski tantangan dan kritik dari netizen akan terus mengiringi setiap langkah mereka Inilah 5 negara dengan jumlah penonton terbanyak di kualifikasi Piala Asia U20 Kasihan Malaysia tidak ada yang nonton Ya guys Ada 5 negara dengan jumlah penonton terbanyak di kualifikasi Piala Asia U20 2025 Diketahui babak kualifikasi Piala Asia U202025 digelar di 10 negara dari tanggal 21 sampai 29 September 2024 Sejauh ini masing-masing grup ada yang telah memainkan match day pertama sampai ketiga Dari rangkaian pertandingan yang ada, ada beberapa stadion yang lumayan dipenuhi supporter Fakta ini tentu positif mengingat ini merupakan kualifikasi Piala Asia U20 bukan level senior Lantas negara mana saja yang penontonnya paling banyak di laga-laga awal kualifikasi Piala Asia U202025 Pertama Indonesia Stadion Madya dapat menampung hingga 9.000 penonton Sayangnya saat Timnas Indonesia U20 menjamu Maladewa pada Rabu 25 September 2024 Malam waktu Indonesia Barat hanya sekira 1.548 penonton yang hadir Jumlah itu hanya sekira 12% dari total kapasitas yang ada Karena itu harapannya saat Timnas Indonesia U20 menjamu Timor Leste dan nyaman jumlah penonton yang hadir bisa lebih banyak Kedua Laos Stadion New Laos National yang terletak di kota Vientiane, Laos dihadiri 2.258 penonton Hal itu saat Timnas Laos U20 menjamu Iran di Macedai pertama grup G kualifikasi Piala Asia Ustrip 22.025 Pada Rabu 25 September 2024 malam waktu Indonesia Barat Sayangnya di laga tersebut Laos Ustrip 20 tumbang 08 di kandang sendiri Ketiga Tajikistan Stadion Republikan Central yang berada di kota Dusanbe Tajikistan dihadiri 2.784 penonton saat Tajikistan menjamu Korea Utara Sayangnya Tajikistan tumbang 0-2 dari Korea Utara Kekalahan itu mempersulit langkah Tajikistan untuk lolos ke putaran final Terlebih di dua laga sisa grup E Tajikistan masih harus bersuah Malaysia dan Oman Keempat Kyrgyzstan Kyrgyzstan dipercaya menjadi tuan rumah grup E kualifikasi Piala Asia Ustrip 22.025 yang berisikan Jepang, Turkmenistan, dan Myanmar Di laga pertama tuan rumah Kyrgyzstan menang 2-0 atas Myanmar Stadion Dolan Omursakov pun ramai dibanjiri penonton Yang mana tercatat ada 4.295 manusia yang memadati tribun stadion di laga tersebut Kelima Vietnam Supporter Vietnam jadi yang paling fanatik sejauh ini Ketika Timnas Vietnam menjamu buan di match day pertama grup A kualifikasi Piala Asia Ustrip 22.025 Tercatat ada 5.616 penonton yang memadati Lachetray Stadium Meski di atas kertas Indonesia diunggulkan Indra Syafri gak mau anggap remeh Timur Leste sampai serius bulan ini Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri menegaskan lawan Garuda Nusantara selanjutnya Yakni Timur Leste U20 bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan Karena itu ia meminta kepada anak buahnya untuk tak meremehkan Timur Leste Saat kedua tim bentrok malam ini Jumat 27 September malam waktu Indonesia Barat Soal kekuatan calon lawannya Indra Syafri menyempatkan diri menonton laga Timur Leste U20 Dia juga akan memanfaatkan pengalaman pertemuan terakhir di Piala AFF U19 2024 Sebagai bekal melawan negara tetangga tersebut Tadi kami sempat nonton satu babak di televisi dan Timur Leste bukan tim yang mudah juga Mereka punya pemain-pemain secara individu punya 2-3 pemain yang bagus Kata Indra Syafri dalam konferensi pers jelang pertandingan malam ini Saya pikir kita punya pengalaman di AFF kemarin menghadapi mereka Dan apalagi mereka juga ada pergantian pelatih kalau nggak salah Bukan pergantian ada penambahan pelatih mendampingi pelatih yang lama Tambahnya Sebelumnya timnas Indonesia U20 berhasil mengalahkan Maladewa dengan skor telak 4-0 Di Stadion Madya Jakarta Rabu malam waktu Indonesia Barat Gol-gol itu dicetak oleh Aditya Warman, Vigo Deniz Tony Firmansyah, dan Jens Raven Indra Syafri tak ingin larut lama-lama atas kemenangan manis anak asuhnya itu Pelatih asal Sumatera Barat ini mengalihkan fokusnya ke laga berikutnya Melawan Timor Leste pada malam ini Jadi yang jelas kita tutup buku tentang Maladewa Tentu ada evaluasi ya, tapi kita fokus untuk menghadapi Timor Leste Dan izin Allah nanti kalau menang ya kita fokus pertandingan terakhir melawan Yaman Jadi kita satu persatu sambungnya Pada akhirnya, itulah tadi beberapa berita timnas Indonesia pilihan hari ini Terima kasih sudah menyimak sampai akhir ya guys Kami seluruh admin yang bertugas mengucapkan undur diri Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya yang tak kalah menarik guys Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!